Intro Halo Sobat di LT Gallery, selamat bertemu kembali dalam program Mari Belajar Coding dengan Visual Basic for Applications Topik kali ini adalah menerima dan menampilkan masukan Pada video ini kita akan membuat satu aplikasi yang berjudul Dennis Daily Activities Ada beberapa langkah yang akan kita kerjakan Yang pertama kita akan menambahkan objek atau shift Kemudian kita memberi nama objek itu sehingga bisa kita panggil, isinya kita olah dan kita tampilkan Lalu yang ketiga mengganti tampilan objek dengan gambar Kalau objek biasanya hanya kosong kita ganti dengan gambar Kemudian keempat menuliskan teks pada objek Kita menampilkan isi, kita menunjukkan apa yang dikerjakan oleh Danny Kemudian yang kelima, menerima masukan Pada bagian ini merupakan bagian dari coding Kita membuat codingnya, kita membuat kalimat-kalimat pernyataannya untuk menjalankan aplikasi Bagian yang keenam, memberi tanggapan Kemudian kita memberi tanggapan, kita membuat coding untuk memberi tanggapan atas masukan yang diberikan oleh pengguna Bagian ketujuh, kita memberi tautan pada masing-masing objek dengan coding yang sudah kita buat Untuk acara ini kita memerlukan beberapa gambar Kita bisa mencarinya di website Gambar yang terlama, Danny sedang menyikat gigi Lalu gambar yang kedua, Danny sedang makan Gambar yang ketiga, Danny berangkat ke sekolah Lalu gambar yang keempat, Danny bermain bulu tangkis Dan gambar yang terakhir, Danny sedang tidur Baiklah, mari kita mulai dengan program kita Yang pertama, kita membuka berkas seperti ini Kemudian kita tulis judulnya Di sini, Danny Delay Activities Saya geser ke kiri Karena terlalu Dan saya kecilkan mungkin Dan saya kecilkan menjadi Kemudian Kita tambahkan satu slide baru New slide Sebelum kita membuat berkas Powerpoint Interactive Kita perlu memastikan bahwa Menu developer sudah muncul Karena ini yang kita perlukan untuk membuat perintah-perintah makro Kita sudah mempunyai developer di sini Untuk mengaktifkan developer Sekali lagi, kita mengklik File Kemudian kita pilih Options Dan kita pilih Customize Ribbon Di sini ada menu developer Atau tab developer Kita aktifkan dengan OK Jadi, sekali lagi Customize Ribbon Kemudian menu tab di sini Kita aktifkan developer Yang kedua Kita perlu membuatasi pergerakan Pergerakan Atau perpindahan Dari satu slide Ke slide yang berikutnya Pengguna tidak bebas Untuk berpindah Dari satu slide Ke slide berikutnya Untuk itu Kita memastikan Di sini ada Slideshow Kemudian kita Klik Ada slideshow di sini Kita klik Setup Kemudian kita pilih Browse at the kiosk Dengan menu Browse at the kiosk di sini Pilihan Browse at the kiosk Berarti Pengguna tidak bisa bergerak Dari satu slide Ke slide berikutnya Dengan menekan Tombol Anak panah Atau page done Atau page up Kita klik OK Setelah itu Kita perlu memastikan juga Bahwa berkas kita Disimpan dalam program Atau dalam jenis file Yang macro enable presentations Kita simpan dengan file Jenis macro enable presentations Kita klik file Kemudian S Kita simpan Tempatnya di sini misalnya Ada video Kita beri nama Danny Deluxe Activities Kemudian kita pilih Jenis powerpoint Powerpoint Macro enable presentations Kita klik save Dengan ketiga langkah itu Kita bisa membuat Macro kita Dengan lancar Dan kita yakin Bahwa powerpoint kita Akan berjalan Seperti yang kita harapkan Langkah berikutnya Mengatur tampilan Dari berkas Powerpoint kita Untuk itu Kita klik Atau kita pilih Menu design Disini Kemudian kita pilih Format background Ada Beberapa pilihan disini Kita pilih yang Picture or text file Kita klik Ini yang muncul Kalau saya membuka Berkas saya Berkas yang baru Untuk menambahkan background Tapi kita bisa Mengganti Perkas file disini Berkas file disini Dengan klik Kemudian kita pilih Di Dan Berkas Tempat Saya menyimpan Background Ada di Mari belajar coding Kemudian ada media Kemudian ada Background Saya pilih yang Ini Klik Insert Gambar sudah kita Masukkan Kita pakai gambar ini Sebagai background Untuk semua Slide kita Klik Apply to all Apply to all Ini bisa kita Tutup kembali Dan kita teruskan Dengan Menambahkan Elemen-elemen Atau obyek-obyek Yang kita perlukan Untuk latihan Dennis Reli Activities Kita memerlukan Beberapa obyek Dan disini Sudah ada Dua obyek Yang pertama Judul Lalu yang kedua Text Kita geser Ke kanan sedikit Kotak yang kedua Atau text box ini Tidak Perlu besar Cukup Untuk Satu baris Seperti ini Kemudian kita Menambahkan Dua obyek lagi Kita pilih Menu Insert Dan kita pilih Shape Kita pilih Pilihan Shape Kemudian kita Pilih Disini Obyek Atau Shape Rectangle Rounded Corner Kita tambahkan Klik Dan kita Gambar Atau kita letakkan Shape Atau obyek Yang kita perlukan Tambahnya Seperti ini Kita perlu menambahkan Satu obyek lagi Kita pilih Insert Shift Kemudian kita pilih Rectangle Rounded Corner Lagi Kita letakkan Obyek itu Disini Di bawah Obyek yang besar Kalau obyek ini Kita tampilkan Dengan klik Tombol ini Tampilannya Seperti ini Kita lihat Kedua kotak ini Kurang naik Kita kembali Keluar Untuk Meng Desain Ini perlu Kita Perkecil lagi Dan Bisa Kita hilangkan Tanda Bullet Disini Tanda bullet Kita naikkan Sedikit Dan kita Naikkan Sedikit Lagi Tampilannya Seperti Ini Baik Tampilannya Mungkin sudah cukup Kita mempunyai Dua obyek disini Yang pertama Kita mempunyai Kotak yang besar Yang akan kita Pergunakan Untuk menampilkan Gambar Dan kemudian Kotak yang kecil disini Sebagai menu Tombol Untuk bisa Mempergunakan Kotak-kotak ini Kita perlu Memberi Nama pada Kotak-kotak ini Atau obyek Yang sudah Kita punya Kita beri Nama dengan Klik Tombol Home disini Kemudian kita Pilih Select Dan kita Pilih Selection Page Ini Berkas-berkas Ini Daftar Obyek Yang kita Punya Kita Memberi Nama Obyek-obyek Ini Sesuai Dengan Kegunaannya Yang pertama Ini Kotak Untuk Pertanyaan Bisa Kita Beri Nama Dengan Question Kemudian kotak Ini Adalah kotak Untuk Jawaban Kita Beri nama Dengan Answer Ini kotak Untuk Menampilkan Gambar Kita Beri nama Dengan Nama Picture Dan Tombol Ini Kita Pergunakan Untuk Bergerak Ke Halaman Berikutnya Kita Beri Nama Next Baik Ini Nama-nama Obyek Yang Kita Kita Pake Pada Perkas Dennis Daily Activities Urutannya Paling Atas Adalah Question Di Bawahnya Adalah Answer Kemudian Di Sini Adalah Shape Untuk Menampilkan Gambar Dan Di Bawahnya Tombol Untuk Berpindah Ke Halaman Berikutnya Kotak Ini Bisa Kita Tutup Kembali Untuk Tombol Next Ini Kita Bisa Menuliskan Caption Nya Atau Menuliskan Text Nya Dengan Kata Next Karena Tombol Ini Berfungsi Untuk Berpindah Halaman Berikutnya Next Kotak Ini Obyek Ini Kita Pergunakan Untuk Menampilkan Gambar Gambar Pada Aplikasi Ini Kita Pilih Gambar Yang Akan Kita Pergunakan Kita Klik Disini Lalu Pilih Save Fill Ada Save Fill Ini Kita Pilih Picture Kita Akan Mengganti Tampilan Yang Abu Tua Ini Atau Biru Ini Dengan Picture Kemudian Kita Pilih Picture Yang Akan Kita Pergunakan Saya Sudah Mempersiapkan Lima Gambar Yang Pertama Adalah Gambar Danny Is Brushing His This Mungkin Kita Cukup Membuat Satu Slide Dahulu Nanti Kita Bisa Menduplicate Atau Mengcopy Berkas Ini Untuk Gambar Gambar Berikutnya Baik Ini Tampilan Untuk Aplikasi Dennis Daily Activities Kita Bisa Menulis Pertanyaannya Disini Yakni What Is Danny Doing Kotak Answer Kita Kosongkan Saja Kemudian Kita Masuk Ke Halaman Codings Kita Klik Developer Kemudian Kita Pilih Pilihan Visual Basic Karena Kita Akan Menggunakan Visual Basic Untuk Membuat Aplikasi Klik Disini Tampilannya Seperti Ini VBA Project Dennis Relay Activities Kita Menambahkan Modul Untuk Membuat Coding Kita Kita Klik Disini Insert Kemudian Kita Pilih Modul Ini Layar Untuk Membuat Modul Ini Layar Untuk Menerima Perintah Perintah Yang Bisa Langsung Kita Tampilkan Tapi Untuk Kali Ini Kita Tidak Membutuhkan Layar Ini Bisa Kita Tutup Untuk Membuat Perintah Makro Kita Bisa Klik Insert Disini Kemudian Kita Pilih Presija Kita Pilih Insert Dan Presija Perintah Makro Ini Kita Pergunakan Untuk Menampilkan Text Yang Menunjukkan Apa Yang Dikerjakan Oleh Denny Pada Gambar Yang Sudah Kita Buat Tadi Sehingga Kita Bisa Memberi Nama Perintah Makro Ini Dengan Picture Karena Itu Gambar Yang Pertama Kita Beri Nama Picture One Picture One Klik OK Picture One Perintah Makro Seperti Ini Public Picture One Kemudian Ditutup Dengan N Sub Untuk Menulis Makro Kita Masuk Menjuruk Sedikit Kemudian Kita Perlu Menulis Catatan Apa Yang Akan Dikerjakan Oleh Perintah Makro Ini Kita Tulis Catatannya Dengan Tanda Kutip Kita Tulis Misalnya Display Dennis Dennis Activity Activity Dalam kurung Text Kita tutup Jadi untuk setiap Perintah Makro Yang kita Buat Atau Untuk Sekelompok Makro Yang menjalankan Satu Kegiatan Kita Perlu Menulis Menjelaskan Disini Perintah Itu Untuk Apa Klik Disini Kemudian Perintah Untuk Menampilkan Text Adalah Active Presentation Karena Kita Berbicara Tentang Presentasi Yang Sedang Active Active Presentation Kita Beri Tanda Titik Disini Kemudian Kita Pilih Slide Yang Kedua Kemudian Save Yang Kita Pergunakan Adalah Shape Answer Kita Tulis Shape Dalam Kurung Answer Kemudian Kita Beri Titik Lagi Ada Text Frame Kita Mempergunakan Ada Yang Terlupakan Disini Harus Ada Tutup Kurung Klik Disini Kita Tambahkan Text Frame Karena Kita Akan Menampilkan Text Text Frame Kemudian Kita Cukup Diketik Disini Text Frame Sudah Tertulis Lengkap Kemudian Kita Pilih Text Range Bisa Kita Titik Text Yang Sudah Masuk Kemudian Kita Tulis Text Lalu Sama Dengan Danny 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 Is Brushing His This Jadi Perintah Makro Ini Menampilkan Tulisan Danny Is Brushing His This Pada Object Answer Kita Lihat Apakah Perintah Ini Sudah Bisa Dikerjakan Oleh Aplikasi Kita Kembali Ke Halaman Design Disini Ada Danny Kita Mempergunakan Kamar Ini Sepakai Tombol Sehingga Kita Perlu Melinkan Dengan Perintah Makro Yang Sudah Kita Buat Klik Disini Kemudian Kita Pilih Insert Kita Pilih Menu Action Kita Mempunyai Run Makro Ini Kita Pilih Run Makro Disini Dan Sudah Ada Picture One Kita Pilih Picture One Dan OK Kita Simpan Sebelum Kita Coba Karena Kita Sudah Memberi Nama Perkas Ini Dan Menyimpannya Dalam Perkas Powerpoint Enable Presentations Kita Cukup Menekan Ikon Ini Kemudian Kita Bisa Mencobanya Dengan Klik Tombol Disini Dan Klik Disini Perintahnya Sudah Muncul Danny Is Brushing His This Tetapi Disini Ada Yang Kurang Kita Tidak Memberikan Titik Untuk Kalimat Ini Kita Bisa Kembali Ke Halaman Visual Basic Escape Kemudian Kita Masuk Developer Kita Kembali Visual Basics Kemudian Kita Kasih Titik Disini Kita Kembali Kita Coba Lagi Sudah Kita Klik Disini Sudah Betul Danny Is Brushing This Kita Perlu Membuat Perintah Makro Sekarang Dan Membuat Tautannya Untuk Tombol Next Ini Sekarang Karena Nanti Kalau Slide Ini Kita Double Kita Duplikasikan Slide Yang Baru Sudah Terkoneksi Pada Perintah Makro Yang Sudah Kita Buat Kita Buat Perintah Makro Untuk Tombol Next Kita Klik Developer Lagi Disini Kemudian Visual Basic Kita Tambahkan Perintah Makro Yang Berikutnya Insert Procedure Kemudian Move Next Saya Mempunyai Kebiasaan Apabila Perintah Makro Terdiri Atas Dua Kata Masing Masing Kata Dimulai Dengan Huruf Besar Sehingga Mana Kata 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 Pertama Mana Yang Kata Yang Kedua Itu Jelas Move Next Kadang Kadang Kita Juga Bisa Membuat Perintah Makro Dengan Seperti Ini Untuk Memperjelas Bahwa Ini Dua Kata Dan Kata Ini Adalah Move Next Kita Klik OK Untuk Perintah Makro Ini Kita Juga Perlu Memberi Catatan Misalnya Moving to The Next Slide Atau Berpindah Ke Slide Berikutnya Perintah Untuk Berpindah Ke Halaman Berikutnya Ke Slide Berikutnya Adalah Active Presentation Klik Slide Show Window Klik Kemudian View Titik Next Selesai Jadi Perintah Ini Akan Membuat Slide Berpindah Dari Slide Yang Ada Sekarang Ke Slide Berikutnya Kita Kembali Ke Menu Design Kemudian Kita Perlu Melainkan Tombol Ini Dengan Perintah Makro Next Pilih Insert Kemudian Pilih Action Kita Pilih Makro Oke Move Next Baik Kita Bisa Menduplikasikan Slide Ini Sehingga Kita Bisa Berpindah Ke Halaman Berikutnya Setiap Tombol Next Kita Klik Kita Pilih Di Sini Duplicate Slide Duplicate Slide Lagi Karena Kita Mempunyai Lima Gambar Kita Membuat Tambahan Empat Slide Pada Halaman Ketiga Kita Ubah Gambarnya Kita Ubah Gambarnya Dengan Klik Object Itu Kemudian Kita Klik Home Dan Kita Pilih Save Fill Isi Kotak Atau Object Kita Pilih Picture Lagi From File Kemudian Pilih Kamar Yang Kedua Ketiga Disini Insert Danny Is Eating Breakfast Untuk Slide Ini Kita Juga Perlu Mengganti Gambar Disini Kita Klik Object Kemudian Kita Pilih Home Sudah Kemudian Kita Pilih Shift Fill Lagi Kita Pilih Picture Kemudian Kita Pilih Gambar Yang Berikutnya Gambar Danny Is Going To School Slide Yang Berikutnya Sama Kita Klik Object Dan Kita Klik Home Dan Save Lagi Kita Pilih Picture Kemudian From A File Kita Pilih Yang Keempat Danny Is Playing Badminton Klik OK Or Insert Kemudian Kita Yang Terakhir Kita Pilih Objeknya Lagi Kita Masih Pada Menu Home Di Sini Kita Pilih Save Lagi Dan Kita Pilih Gambar Yang Terakhir Untuk Aplikasi Ini Kita Pilih Danny Is Sleeping Baik Kita Sudah Mempunyai Lima Slide Dan Masing-masing Slide Mempunyai Gambar Yang Berbeda Yang Pertama Danny Is Prushing Is This Dan Yang Terakhir Danny Is Sleeping Untuk Masing-masing Gambar Kita Perlu Membuat Makro Yang Sesuai Kita Masuk Ke Halaman Makro Visual Basic Kita Sudah Mempunyai Perintah Untuk Menampilkan Tulisan Danny Is Prushing His This Ketika Gambar Yang Pertama Diklik Sehingga Kita Tidak Perlu Mengeklik Memilih Insert Dan Presidur Lagi Tapi Ini Cukup Kita Block Kemudian Kita Copy Dari Public Subjecture Sampai Ke NSAP Kita Copy Dan Kita Taruh Di Bawahnya Disini Gambar Yang Kedua Untuk Gambar Yang Kedua Untuk Gambar Yang Ketiga Untuk Gambar Yang Ke Empat Dan Ini Untuk Gambar Yang Kelima Kita Perlu Merubah Nama Masing Masing Makro Ini Picture One Ini Picture Two Kemudian Itu Pada Slide Yang Ketiga Dan Tulisannya Danny Is Eating Breakfast Slide Yang Berikutnya Gambar Yang Ketiga Dan Slide Yang Ke Empat Danny Is Going To School Teksnya Adalah Danny Oh He Is Going To School Gambar Yang Berikutnya Yang Ke Empat Untuk Slide Yang Kelima Denny Is Atau He Is Playing Badminton Yang Terakhir Gambar Yang Kelima Klik Kita Ganti Dengan Lima Kemudian Ini Slide Yang Ke Enam Denny Is Baik Kita Sudah Membuat Lima Perintah Makro Baru Untuk Setiap Gambar Untuk Keempat Gambar Berikutnya Kemudian Kita Kaitkan Kita Linkkan Masing Masing Gambar Dengan Perintah Makro Ini Kita Kembali Ke Halaman Design Gambar Yang Kedua Denny Is Eating Breakfast Kita Klik Disini Kita Klik Insert Penuh Kita Pilih Insert Kemudian Kita Pilih Action Kita Pilih Picture Yang Kedua Oke Kemudian Slide Yang Berikutnya Kita Klik Objeknya Kita Klik Action Kita Pilih Picture Yang Ketiga Perintah Makro Yang Ketiga Picture Three Klik Oke Kemudian Kita Pilih Disini Danny Is Playing Badminton Kamar Yang Keempat Kita Klik Kamarnya Insert Lagi Kemudian Disini Ada Action Kita Pilih Picture Yang Keempat Perintah Untuk Picture Yang Keempat Yang Terakhir Danny Is Sleeping Kita Klik Gambarnya Kemudian Kita Pilih Insert Lagi Dan Kita Pilih Action Kita Tautkan Dengan Picture Lima Baik Semua Gambar Sudah Kita Tautkan Dengan Makro Yang Terkait Kita Coba Mulai Dengan Gambar Yang Kedua Klik Disini Kemudian Kita Pilih Disini Display Kita Klik Disini Danny Is Brushing Instead Tadi Sudah Ada Kemudian Next Kita Klik Disini Danny Is Eating Breakfast Sudah Betul Klik Berikutnya Danny Is Brushing Instead Ini Memang Mengganggu Kita Nanti Akan Mengubahnya Sehingga Ketika Kita Masuk Ke Halaman Berikutnya Ini Masih Kosong Kita Klik Disini Danny Is Brushing Is Mungkin Salah Berikutnya Kita Betulkan Nanti Berikutnya Kita Klik Disini Sepertinya Ada Yang Salah Kita Kembali Ke Menu Design Developer Kita Kembali Ke Visual Basic Kita Lihat Apa Yang Salah Untuk Gambar Yang Ketiga Ini Seharusnya 4 Karena Ini 3 Ini 4 Kemudian Ini 5 Slide Yang 5 Dan Ini Slide Yang 6 Kita Periksa Lagi Apakah Sudah Seperti Yang Kita Kembali Kepada Minim Design Kemudian Kita Klik Disini Danny Is Brushing Is This Betul Next Danny Is Eating Breakfast Sudah Betul Next He Is Playing Badminton He Is Going To School Ada Kesalahan Ketik Disini Kita Betulkan Nanti Next Is Playing Badminton Sudah Betul Berikutnya Danny Is Sleeping Sudah Betul Ada Satu Kesalahan Pada Design Disini School Kembali Kesini Seperti Yang Sudah Kita Lihat Tadi Ada Sesuatu Yang Tidak Menarik Yakni Ketika Kita Masuk Ke Satu Halaman Kotak Jawaban Atau Answer Box Atau Object Answer Sudah Terisi Untuk Itu Kita Perlu Menghapus Jawaban Itu Sebelum Kita Masuk Ke Masing Masing Slide Kita Bisa Membuatnya Pada Halaman Yang Pertama Atau Pada Halaman Judul Kita Memakai Tombol Next Disini Next Copy Kita Masuk Ke Halaman Yang Pertama Kita Klik Disini Kita Ganti Namanya Tombol Start Namanya Medi Tombol Start Jadi Kita Ketika Kita Mulai Kita Harus Menekan Tombol Ini Untuk Bisa Masuk Ke Halaman Berikutnya Kita Letakkan Disini Kemudian Kita Membuat Perintah Untuk Memulai Permainan Kita Pilih Start Disini Kita Masuk Kembali Ke Developer Dan Kita Klik Disini Visual Basic Dan Kita Masukkan Perintah Macro Start Insert Disini Procedure Dan Kita Pilih Start Perintah Start Pada Dasarnya Dipergunakan Untuk Menghapus Teks Jawaban Dan Untuk Masuk Ke Halaman Berikutnya Jadi Kita Mempunyai Perintah Untuk Masuk Ke Halaman Berikutnya Yang Sudah Kita Tahu Itu Kata Seperti Ini Ada Active Presentations Slideshow Window View Next Kita Copy Disini Saja Tanda Tanda Tidak 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 To The Next Slide Kemudian Kita Perlu Menghapus Kalimat Kalimat Yang Sudah Tertulis Kita Copy Misalnya Disini Ada Slide 6 Kita Copy Dan Kita Taruh Disini Tapi Sebelumnya ada keterangan erase the text in all answer shapes jadi perintah ini, perintah-perintah ini akan menghapus semua text yang sudah terisi, kita paste disini active presentation 6 perintahnya adalah erase the text in all answer shapes, ini text yang kita hapus kemudian ini kita copy kita copy 5 kali sehingga kita bisa mempunyai 2 slide yang kedua, slide yang ketiga slide yang keempat, slide yang kelima semuanya jawaban, semua jawaban dihapus disini ada 2 perintah yang pertama erase all the text in answer shapes jadi semua shapes ini kita hapus dan keterangannya cukup satu saja ini satu blok ini perintah yang baru active active presentation slide show window next jadi kalau kita memulai dari slide yang pertama semua jawaban sudah terhapus kita coba apakah sudah bekerja seperti yang kita harapkan kita kembali ke halaman desain untuk mengaktifkan perintah start kita perlu meng-link atau mentautkan ini dengan perintah perintah makro itu kita klik disini dan kita pilih start baik kita coba mulai dari halaman pertama klik disini kemudian start tulisannya sudah tidak muncul hanya pertanyaan what is Danny doing kita klik disini Danny is brushing his teeth berikutnya what is Danny doing kita klik disini Danny is eating breakfast kita klik berikutnya kita klik disini he is going to school berikutnya kita klik disini he is playing badminton next what is Danny doing he is sleeping he is sleeping Danny is sleeping jadi semua slide sudah bekerja sudah berfungsi seperti yang kita harapkan hanya masih ada yang terlewatkan disini kita belum memberi tahu apa yang harus dipergunakan oleh pengguna untuk menjawab apa yang dikerjakan Danny untuk memberi tahu pengguna apa yang harus dikerjakan kita bisa menulis perintah disini kita bisa menulis disini please klik the picture to know to get the answer disanya ini kita naikkan sedikit dan kita buat seperti ini dan seperti ini kita coba mulai awal click start what is Danny doing he is brushing his teeth next what is Danny doing Danny is eating breakfast kemudian what is Danny doing he is going to school what is Danny doing he is playing badminton next what is Danny doing he is sleeping next kembali ke Danny daily activities jadi apabila slide yang terakhir kita klik itu akan kembali ke halaman berikutnya kita bisa mengulang kembali what is Danny doing Danny is brushing his teeth baiklah semuanya kelihatannya sudah seperti yang kita harapan kita bisa keluar dari aplikasi ini kemudian kita simpan kembali dan aplikasi ini bisa kita berikan pada siswa atau pada teman yang memerlukan latihan semacam ini baiklah kita sudah selesai dengan aplikasi what is Danny doing atau Danny's daily activities pada video berikutnya kita akan membuat latihan true false pilihan true false untuk latihan bahasa inggris aplikasinya seperti ini pada video yang ketiga kita akan belajar memeriksa masukan dan menampilkan hasil ulan dari masukan itu kita mulai dengan perintah if then jika maka jika sesuatu kemudian aplikasi yang akan kita buat semacam ini di english verb B kita berlatih dengan kata kerja B dalam bahasa inggris start John and I are good friends is it true or false kita click false submit oops you are wrong kalau click true that's true berikutnya the children is very happy with the new toys kita click true disini kemudian kita submit oops you are wrong the children is very happy with the new toys it should be harusnya the children are click ok kita pilih false kemudian submit you are correct demikian tadi sobat semua yang akan kita pelajari pada video yang ketiga sampai bertemu pada video yang ketiga selamat menikmati selamat menikmati